Halo assalamualaikum ini adalah review ngebut dari Redmi Buds 3 Lite lewat sirvon baru dan terjangkau dari Xiaomi dan di beberapa e-commerce ini masih pre-order di harga 249.000 rupiah saya sendiri beli di Tokopedia 229.000 rupiah saja tapi kayaknya yang ready di mana-mana baru itu warna hitamnya ya jadi kalau mau putih ikutan PO buat harga segitu looksnya asli kece banget meski ukurannya ternyata mungil bener dengan fitting in-ear Buds 3 Lite ini punya penampakan yang slik bagian sensor sentuhnya sangat glossy dan nampak mewah selain eartips karet badannya juga diberi hukmini untuk fitting yang lebih solid eh ternyata dalam paket penjualannya enggak dikasih kabel buat ngecas lho tapi masih dapat eartips dan hook tambahan sehingga total ada tiga pasang eartips ukuran SM dan L serta dua hook ukuran S dan L overall fittingnya mantap isolate dengan baik dan juga nyaman di telinga sekarang kita daftar dulu ya fitur dan spek yang dibawa oleh earphone ini keren ketika di harga segini Xiaomi bisa kasih Bluetooth 5.2 dan juga ada low latency alias gaming modenya namun ternyata kodeknya sebatas SBC saja enggak ada tuh yang namanya eh sih apalagi Fx dan saya sendiri enggak dapat info soal chip apa yang digunakan oleh earphone ini pun tidak ada info kapasitas baterainya hanya input dan output dayanya saja serta klaim bahwa total bisa bertahan hingga 18 jam ya earphone ini sendiri sudah punya waterproof rating IP54 ya dan port charging di case-nya sudah USB bisa dipakai sebelah saja maupun stereo Oh ya kontrol sentuhnya juga minim sekali ternyata tinggal tap and hold di salah satu batch itu buat play atau pause sementara kalau tap and holdnya barengan di kedua batch itu buat nyalain dan matiin gaming modenya sudah itu saja fitur dan speknya Apakah saya komplain mengingat harganya sih enggak komplain namun jujur saya berharap lebih sih karena ini punyanya Xiaomi termasuk urutan sound quality juga nih bassnya itu sebetulnya dalam ya dengan ekor yang agak panjang karakternya lebih ke bumi daripada panci tapi powernya agak anyap bass head mungkin bakal reda protes nih dikasih earphone ini di volume yang sama terasa enggak sekuat earphone lain ya jadi perlu naikin volumenya sampai ke atas banget biar powernya berasa vokal jadinya enjoyable tanpa banyak gaung jernih dan bisa diresapi lebih dalam treble lumayan cering tapi saya selalu merasakan kaya agak sedikit ke distort sama bassnya sekali lagi no complain kalau lihat harganya tapi serius saya ngarep lebih ya dari ini buat virtualisasi juga sama saya ingin lebih dari ini sekali lagi saya ingin lebih dari ini suara yang harusnya pindah kiri-kanan kiri-kanan di sebuah lagu yang rutin saya pakai buat ngetes kerasa agak barengan ya di sini lalu saya coba dengan video tes 7.1 surround suara dari arah depan terlalu dekat seperti dari samping tapi arah kiri dan kanan sih akurat ya cuma jaraknya aja kurang bisa dirasakan jadinya staginya ini kurang luas terasa pun buat dengerin musik perkusi kesukaan saya rasanya sebatas oke saja kurang enjoy kalau delay buat video sih oke ya nonton di mode normal pun udah sinikron banget suaranya sementara kalau main game di pubg mobile di mode normal buat shoot udah on point buat lari lalu berhenti masih ada ekor langkah sebanyak dua langkah dan di gaming mode bervariasi antara satu sampai dua langkah lumayan ada penurunan walau enggak signifikan buat gameplay dengerin arah kiri dan kanan enggak ada masalah akurat cuma kurang bisa memperkirakan jarak dari suara langkah musuh jadinya kita harus menebak-nembak nih apakah musuh ada di gedung yang sama atau di sebelah kalau micnya overall sudah oke dan sesuai harga ya coba saja dengarkan hasil pengujiannya berikut ini tes 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 ini contoh perekaman audio dengan Redmi Buds 3 Lite saya ngomong di samping TV yang lagi menyala gimana kedengeran enggak suara TV nya juga dan apakah suara saya jernih detailnya yang dapat ataukah seperti suara robot dan game nya apakah cukup segini kalau lihat di soundweb di audacity sih cukup ya silahkan dinilai aja langsung apakah segini proper buat komunikasi atau meeting online atau video call atau kurang atau malah bagus buat konten komen ya Bagaimana miknya lumayan sedangkan gainnya cukupan saja karena formfaktornya yang tak bertangkai ini suara robot masih terasa tapi tidak over detail cukup dan kejernihannya Oke baiklah jadi gimana worth it enggak beli atau jangan harusnya sudah tahu ya dari penilaian saya tadi buat level harganya sekali lagi no complain tapi segini rasanya masih dibawah ekspektasi saya mengingat ini adalah produknya Xiaomi yang biasanya ngasih spek dan fitur berlebih di harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesaingnya suara overall masih cukup ngebass tapi power agak kurang kelengkapan penjualan minus kabel aja kalau soal looks desain dan build quality sih segini kece dan solid ya fitting juga mantap bertengger dengan baik dan nyaman sementara buat fitur selain low latency sama waterproof rating kayaknya minim banget ya karena bahkan buat pindahin lagu saja saya enggak ketemu caranya gimana dan di buku manual juga enggak ketemu kayaknya sih memang cuma bisa play atau pause serta togles gaming monnya saja ya si touch controlnya ini buat gaming ini asyik karena latency minim bisa nebak arah dengan baik cuma susah memperkirakan ada di mana musuh kita karena suara yang dihasilkan kerasa agak ngumpul di tengah semua sekali lagi sesuai harga tidak pantas untuk dikomplain namun rasanya pesaingnya banyak banget yang bisa ngasih lebih entah itu dari fitur ataupun sound quality saran saya kalau kamu masih bimbang simak dulu review dari beberapa channel lain yang sudah coba juga biar makin yakin siapa tahu saya salah kan namanya juga manusia oke pokoknya penilaian saya seperti itu videonya udahan di sini haturnuhun sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih